Nah, setiap kali Anda membeli arbor, yang harus Anda cek adalah senter dari as sliff-nya untuk arbor ini. Hai, ketemu lagi di workshop Jon Arief. Dan video kali ini saya akan mereview. Ini adalah alat yang paling penting. Jadi, ini adalah ujung tombak dari mesin milling. Tanpa alat ini, mesin milling ini tidak akan bisa kerja. Oke, alat ini adalah sebuah arbor. Untuk arbor itu banyak macamnya. Jadi, yang akan saya review adalah arbor berjenis koler. Jadi, sebetulnya arbor itu ada macam-macam. Yaitu ada arbor untuk kepala board atau drill chuck arbor. Ada juga face mill arbor. Ada juga flying cutter arbor. Ada sleeve arbor. Ada long arbor. Short arbor. Dan banyak lagi jenis-jenis dari arbor ini. Nah, di sini yang saya mau bahas adalah ini adalah kolet arbor. Dan kolet arbor ini sebetulnya fungsinya dia untuk memegang mata end mill. Jadi, koletnya sendiri ukurannya bervariatif. Jadi, ukurannya harus sama dengan end mill. Oke, langsung saja. Nah, untuk arbor yang saya beli ini adalah bertipe arbor MT3 OZ25. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut. Ini yang perlu Anda ketahui tentang arbor kolet. Jadi, ini adalah arbor kolet. Ini adalah bagian head arbor. Ini adalah sleeve arbor. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah dalam membeli arbor, apapun jenisnya, yang perlu Anda samakan adalah sleeve-nya. Ini harus sesuai dengan jenis mesin milling atau mesin borfrees Anda. Dan untuk head-nya, arbor kolet itu memiliki banyak tipe. Tipe ER seperti ini dan tipe OZ seperti ini dan tipe banyak lagi. Dan itu sesuai dengan selera Anda. Kalau tipe head itu sesuai dengan selera Anda. Kalau tipe sleeve itu harus sesuai dengan tipe mesin milling atau borfrees Anda. Apa yang kita dapatkan di paket untuk OZ25 untuk kolet arbor ini adalah, pertama adalah kita dapat kolet arbor-nya ya. Ini adalah OZ25. Nah, kita mendapatkan juga kunci. Ini adalah kunci untuk OZ25-nya ya. Dan kita mendapatkan 8 kolet. Ukurannya berbeda-beda. Jadi ini adalah 3, 4, 6, 8, ini 10, 12, 16, dan 20. Ini adalah maksimal 20. Sebetulnya ada berbagai macam jenis yang bisa Anda beli ya. Jadi ini adalah tipe paling sedikitnya. Jadi ini adalah 8. Sebetulnya ada lagi yang satu set isinya 12. Ada lagi yang satu set isinya 15. Jadi ini tergantung. Kebetulan saya tidak menggunakan ukurannya besar-besar. Saya rasa saya beli yang isi kolet-nya 8. Ini sudah lebih dari cukup buat pekerjaan saya. Nah, kalau dari segi build quality antara OZ25 dan ER32 ini adalah ER32 ya. Kalau build quality-nya sama saja. Cuman bentuk fisiknya dan besar fisiknya saja yang berbeda. Bisa Anda lihat untuk arbor kolet-nya. Ini adalah ER32. Dan ini adalah OZ25. Dan untuk kolet-nya ini adalah kolet berjenis tipe ER. Dan ini ukuran yang sama. Ini adalah 12 mili, ini adalah 12 mili. Ini ER32 dan ini OZ25. Kalau dari segi fisik OZ25 lebih besar ketimbang ER. Tapi secara fungsional dia sama saja. Dan dia sama-sama kuat dalam memegang mata endmill. Jadi ini adalah ukuran endmill-nya. Ini ukuran endmill 12. Jadi untuk kolet ini, dia punya toleransi 0,5 milimeter. Plus ya, toleransi plus. Artinya toleransi ke atas. Jadi jika kita punya kolet 12 mili, bisa dipasang dengan endmill 12 mili atau 12,5 mili. Jadi ini bisa dipasang ukuran 2 ukuran. 12 mili dan 12,5. Dan jangan dipasang untuk 11,5. Ini tidak akan masuk dan tidak akan bisa rapat pada saat dipegang. Jadi dia toleransinya hanya toleransi 0,5 mili ke atas. 12 mili atau 12,5 mili. Sama saja. OZ juga seperti itu. Toleransinya ke atas setengah milimeter. Selanjutnya adalah Arbor ini mempunyai merek Lexis ya. Ini kita lihat mereknya Lexis. Ukurannya MT3, OZ25, 8 piece. Ini saya beli di online shopnya punyanya Impertek. Jadi Impertek itu mempunyai online shop sendiri ya di website-nya. Dan harganya terbilang sangat murah ketimbang saya harus membeli di online shop. Dan dia memang spesialis cutting tool. Jadi semua cutting tool kita bisa cari di sana, di satu tempat. Tidak perlu pisah-pisah toko ataupun pisah tempat untuk membeli tiap peralatan yang kita beli. Jadi untuk build quality-nya sudah jelas terjamin. Jika ada sesuatu hal kekurangan atau ada cacat, itu bisa kita klaim di PT Impertek ya. Kalau kita beli di sana, kita akan dapat garansi atau jaminan barang siap pakai dan tidak ada cacat. Oke, tapi sebelum Anda membeli ya, berniat membeli untuk arbor atau kolet arbor ini, sebaiknya Anda perlu tahu jenis mesin milling atau borfraise Anda. Sebab untuk sleeve-nya, ini adalah sleeve-nya, ini banyak jenisnya. Kebetulan punya saya adalah MT3 atau MTB3. Sebab MT sendiri ada MTA dan MTB dan itu sangat banyak. Dan jenisnya pun banyak, ada MT, ada BT, ada NT, dan banyak lagi. Jadi yang perlu Anda tahu adalah sleeve untuk arbor-nya ini harus sama dengan jenis borfraise atau mesin milling Anda. Di sini akan saya beritahu bagaimana mudahnya kita belanja di Impertek online shop. Sebetulnya sama, seperti online shop pada umumnya ya, kita bisa diajak masuk ke halaman di mana kita bisa memilih barang atau mencari barang. Seperti Anda lihat di sini, barang yang akan saya beli adalah arbor. Saya harus menentukan dulu jumlah setnya, mau 8 atau 15. Dan untuk bentuk dari sleeve arbor-nya, terus jenis head-nya, setelah itu saya klik dan saya pilih, maka di sini akan timbul harga yang sesuai dengan spek yang kita pilih. Nah, untuk harga dari spek yang saya pilih adalah 938. Setelah itu saya akan masukkan keranjang dan di situ akan keluar. Lalu kita akan check out seperti biasa, kita isi nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain lah. Habis itu pilih jasa pengirimannya, terus pilih pembayarannya. Sistem pembayaran mereka ada dua, yaitu transfer bank ataupun COD atau bayar di tempat. Nah, cukup mudah bukan? Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara mengetahui pada saat kita membeli, ini arbor dalam kondisi bagus, bisa dipakai atau tidak. Caranya cukup sederhana, yang pasti Anda harus mempunyai yang namanya dial gate. Oke, yang terpenting adalah ini. Ini adalah sleeve arbor. Sleeve arbor itu harus sesuai dengan arbor dari mesin milling Anda. Nah, setiap kali Anda membeli arbor, yang harus Anda cek adalah center dari as sleeve-nya untuk arbor ini. Ya, jadi ini dial gate, saya paskan di as center-nya. Jika nanti dia goyangannya cuma dua atau tiga strip, itu artinya toleransinya masih bagus, dia masih lurus. Dan kenapa ini harus diperiksa? Sebab jika ini nanti bergoyangnya terlalu tidak center ya, asnya tidak center, Anda bisa langsung menukar berdasarkan video yang sudah Anda buat. Jadi ini akan saya tes, ini sudah, jadi ini untuk jarumnya sudah, ini sebetulnya sudah satu putaran ya. Di sini terlihat angka 2, berarti ini sudah dua kali, dua kali putaran. Ini saya taruh di as-nya paling dalam. Jadi saya akan mengukur tingkat presisinya dia. Sebab untuk arbor ini dia harus benar-benar presisi, tidak ada goyang. Walaupun ada, dia toleransinya dua strip ke kiri atau dua strip ke kanan. Oke, toleransinya hanya satu strip, jadi dia akan geser ke kiri atau ke kanan satu strip. Itu artinya dia sudah lurus, cuman karena kotor sama karena ini saya tempelkan di bodinya dari milling. Getaran dari motor itu memengaruhi dari gerakan tadi. Jadi gerakan tadi sebetulnya bukan gerakan dari ini saja, termasuk getaran dari motor. Oke, jadi itu tadi adalah cara-cara di mana Anda bisa mengetahui apakah arbor yang Anda beli itu benar-benar senter dan lurus atau tidak. Jadi pada saat Anda menerima, Anda wajib melakukan hal tersebut. Jika terjadi sesuatu hal, Anda bisa mengembalikan atau mengklaim di toko di mana Anda membeli arbor tersebut. Dan itu berlaku ke semua jenis arbor, baik itu kolet arbor, drill chuck arbor, ataupun fast mill arbor, ataupun apa saja. Itu berlaku untuk semuanya. Oke, jadi setelah pengetesan tadi, ini adalah arbor merek Lexis ya. Lexis dan Anda tidak akan menemukan merek Lexis ini di toko manapun, karena Lexis ini adalah brand yang dikeluarkan hanya di toko Impertek. Jadi di PT Intan Persada Teknik saja, ini brand dikeluarkan, jadi brand ini tidak ada di tempat lain. Untuk dari segi harga, Lexis ini termasuk murah ketimbang kita beli di merek-merek yang sudah pada umumnya, seperti Vertex dan lain-lain lah. Istilahnya yang umum, yang kualitasnya sudah jelas kita tahu ya. Tapi untuk Lexis ini sendiri, kualitasnya pun cukup bagus, dan dengan harga yang murah, saya rasa ini bisa dijadikan opsi untuk Anda mempergunakan peralatan yang dikeluarkan oleh Lexis. Sebetulnya Lexis ini banyak sekali alat yang dikeluarkan, nanti akan saya review apa saja alat yang dikeluarkan oleh Lexis. Oke, saya rasa cukup. Sekian video dari saya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram saya, at JonarifTIY. Kita akan ketemu lagi di project dan review selanjutnya. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax